Baik, ada penelpon kembali yang hadir di acara ini, silahkan selamat pagi, Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Bu? Allahumma salli wa 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 salli Dengan siapa Ibu? Dengan Putri Kebumen, Jawa Tengah Oh Putri Kebumen ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah Iya, iya, iya Silahkan Putri di Kebumen Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Saya ingin menanyakan begini dokter, di zaman sekarang itu kan banyak sekali orang yang menggunakan Kalau masak tuh pakai bumbu masak yang praktis, pakai pengalaman, emisi, terus penyedat rasa gitu Sebenernya kalau pakai pengalaman itu misalnya tiap hari gitu kan Itu bagiannya nggak sih dok? Dan kalau misalnya diperbolankan, kalau misalnya harus kita buat jarak gitu Itu gerata jaraknya tuh berapa hari gitu Soalnya kata bunyi saya, kalau masak itu jangan sering-sering pakai emisi atau bumbu penyedat atau bumbu praktis Katanya bikin jadi susah hafalan gitu dok Baik, baik Ya mungkin kita aja dok Ya baik, terima kasih Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semua makanan itu insya Allah sudah melalui izin dinas kesehatan, BPOM Badan Pengawas Obatan Makanan Artinya itu sudah ada di situ ambang-ambang batas yang aman Walaupun ada pewarna, walaupun ada pengawet, walaupun ada misalkan penyedap rasanya Itu di situ dicantumkan memang batas aman untuk dikonsumsi Tetapi ya apapun, ya jangankan yang bumbu instan racik begitu Makanan yang sehat alami pun kalau jumlahnya berlebihan juga bermasalah begitu Jadi yang bermasalah itu adalah jika berlebihannya gitu Misalkan kurma baik kan Tapi kalau makannya kebanyakan juga ya nggak baik Jadi semua itu ada batasan-batasannya Kalau tidak terlewati batasannya ya insya Allah itu aman untuk kesehatan Namun demikian kan makan kita kan ada pilihan Mau yang lebih sehat lagi nggak, kan begitu Kalau mau lebih sehat lagi ya tentunya yang alamiah, kan begitu Jadi saya sering bercanda sama istri saya Zaman sekarang kayaknya ibu-ibu sudah mulai jarang pegang ulekan ya Kalau bahasa kebumen ulekan, kalau bahasa bang Yus apa? Itu yang buat ngulek Ya sama aja ya, ulekan ya Karena semuanya sekarang sudah lengkap Mau masak apa saja sudah bumbu instannya sudah ada Nah itu nggak masalah, aman Cuma kalau mau lebih sehat lagi ya ngulek Ada apa, ada effort, ada upaya, ada gerak tubuh yang kemudian kita harus olahraga ya Belum belanjanya, bumbunya, nguleknya, kemudian nanti cuci-cucinya Ya semuanya, jadi lebih banyak gerak gitu Jadi yang lebih sehat tentunya, yang lebih alamiah Cuma kan mungkin konteksnya bumbu-bumbu instan itu bukan untuk ibu yang masih banyak waktu di rumah Untuk orang-orang sibuk mungkin ibu-ibu istri ya Kalau di kota mungkin karena harus sampai kantor jam 7 Anak-anak harus matang jam 6 Makanannya, sarapannya Sehingga untuk sekedar nasi goreng pun pakai bumbu instan, kan begitu Tapi untuk yang masih banyak waktu, ya mending ngulek saja begitu Seperti itu, jadi bumbu instan sesuai nama instannya Itu untuk orang-orang yang nggak punya waktu sebetulnya Kalau masih banyak waktu, ya biasa saja, masak biasa saja Itu saran kami Untuk tadi pertanyaan, berapa jedanya antara makan bumbu masak yang sudah dan bumbu masak yang lain Ya tentunya itu tadi Kita proporsional saja, kan Tidak seharian kita makan 5 kali dengan bumbu penyedap, kan tidak Pagi mungkin ada bumbu yang ada penyedapnya Siang kan ya kalau bisa yang terbaik kan beda lagi, kan begitu Mungkin rebusan atau apa yang bahannya itu lebih Lebih alami dan memenuhi nutrisi kita dari sisi serat dan lain-lainnya Seperti itu Kemudian untuk bumbu masak menyebabkan susah menghafal Ya memang saya juga pernah membaca yang demikian Tapi tentunya kan Ya itu mungkin secara penelitian bisa menyebabkan itu Tetapi kan tidak satu sebab itu saja, kan begitu Jadi kadang-kadang kan ada orang yang menghindari sama sekali bumbu masak Nanti takut susah menghafal Ya tapi kadang-kadang Takut amandel Tapi kadang-kadang orang itu perlu refreshing, perlu makan enak, perlu hati senang, kan begitu Sudah tidak masalah Jadi sekali-kali makan yang enak, yang ada bumbu penyedapnya, tapi hati senang Itu juga hati senang itu dapat jadinya memfreskan pikiran juga, kan begitu Jadi semua itu ada maslahat dan mudorot Yang penting proporsional tidak berlebihan Mungkin itu jawaban kami Semoga membantu, semoga sehat selalu Ibu Putri di Kebumen Semoga jawaban dari dokter-dokter membantu ya